Sebelum lanjut videonya, buat kamu yang budidaya ikan air tawar ya, entah itu ikan hias atau ikan konsumsi, kayak ikan nila, gurame, koi, koki, sampai cupang, ada info menarik nih buat kamu. Jadi ada aplikasi yang namanya Ecosys. Ecosys adalah ekosistem agribisnis yang menghubungkan produsen seperti petani, nelayan, peternak, dengan konsumen ya. Jadi perusahaan, horeka, pembeli retail, dan komponen agribisnis lainnya. Dalam satu platform digital. Jadi ini berguna banget ya, apalagi sekarang aku juga ya mulai kecil-kecilan dari budidaya di dalam ember ikan lele. Karena ekosistem ini ngebantu setiap individu untuk saling berkolaborasi, bertumbuh, dan terhubung. Akhir-akhir ini kan aku juga mulai nih, ya kecil-kecilan ya, budidaya di dalam ember ikan lele. Dan mungkin kamu juga lagi ngalamin juga ya, entah ikan lele, atau ikan gurame, atau ikan nila, dan pasti ada kendala-kendala. Kayak misalkan gagal panen, terus ikannya mati, itu biasanya jadi masalahan utama. Atau mungkin udah berhasil nih, tapi memasarkan hasil budidaya ikannya kemana ya? Dan satu lagi, biasanya yang jadi kendala itu adalah di bagian mendapatkan permodalannya. Iya bener nih bang, jadi kayak mau budidaya ikan ini, wah nggak ada modal bang. Terus mau budidaya ikan itu, wah nggak ada modal juga bang. Nah makanya dari situlah, dari semua permasalahan tadi, Ecosys hadir untuk mengastasi semua permasalahan tersebut. Jadi aplikasi Ecosys ini ada berbagai fitur yang bisa ngebantu kita nih. Di antaranya fitur komunitas atau forum, terus fitur Ecosysmart, dan fitur pemodalan. Jadi aku sambil tunjukin ke kamu, gimana cara pakai aplikasi ini. Dan tentunya bukan sebarang memakai ya, tapi gimana aplikasi ini ternyata ngebantu banget buat kita. Jadi yang pertama ini ada fitur komunitas. Jadi kalau kita lihat di sini ada tab atau menu navigasi di bagian bawah, itu tulisannya komunitas. Di Ecosys ini, kita ya sebagai para pelaku agribisnis, itu bisa dapetin rekan usaha dari seluruh Indonesia. Dan termasuk informasi seputar jaringan pemasaran, sampai belajar ilmu baru. Jadi ngatasin tuh, kalau kamu pengen tanya-tanya, terus ya curhat lah, kayak ikan ini mati, ikan itu mati, dan siapa tahu rekan-rekan yang lain bisa bantu ngasih solusi. Terus fitur yang kedua ya, yaitu adalah Ecosysmart. Nah ini, jadi ada ribuan produk agri yang lengkap dengan berbagai sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Dan tentunya juga layanan pengiriman yang mumpuni. Jadi nggak perlu lagi tuh, kayak, waduh, ntar ditipu bang. Waduh, ntar dikadalin gitu kan. Jangan khawatir ya, ini sistem udah aman banget. Karena di Ecosysmart ini, ada fitur rekening bersama ya, ini kamu bisa cek sendiri, yang menjamin transaksi aman dengan garansi uang kembali, jika produk tidak diterima. Ya kalau kamu lihat, disini ada di aplikasinya itu, di kategori terpopuler ya, selain tanaman hias, benih, dan bibit, unggas, ada lagi kategori ikan hias. Jadi buat kamu yang budidayanya spesifik di ikan hias, itu bisa banget ya. Nih, kalau kita lihat, ada ya ribuan produk disini, dan sebenarnya masih banyak lagi. Tapi kalau kamu spesifik di ikan hias, disini benar-benar difasilitasi. Dan terakhir nih, fitur yang ketiga, yaitu fitur pemodalan. Nah ini pas banget ya, yang kita itu ngerasa, aduh, nggak ada modal ya, nggak ada duit, buat ngemulai ini semua. Dan tenang aja, Ecosys hadir. Jadi Ecosys ini bakal ngebantu kamu, ngasih akses, dengan berbagai pilihan pemodalan, yang udah terdaftar. Dan tentunya diawasi oleh OJK. Jadi bisa bantu untuk mengembangkan usaha. Jadi nggak perlu khawatir lagi tuh, masalah modal-modalan. Jadi tunggu apa lagi ya? Langsung download aplikasi Ecosys di Playstore sekarang. Apa? Arowana Retail Golden-nya ya? Oh, ini benar-benar berat sih guys. Aduh. Kita melewati gudang. Wih, wih, wih. Kan, 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 lompat kan? Kan, kan, lompat kan? Wih, ngeri kan? Ngeri nih, ngeri guys, ngeri guys. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama, Nakama Aquatics. Nah, jadi hari ini aku senang banget ya, karena kita kedatangan sesuatu yang spesial. Nah, mungkin aku langsung tunjukin aja. Nah, jadi ini adalah aquarium yang rencana bakal kita pakai buat arowana. Dan sebenarnya, kalau kamu lihat ya, ini aquariumnya tuh udah datangnya cukup lama. Tapi, karena kesalahan dari filtrasinya ya, jadi ada kesalahan ketika pembuatan filtrasinya itu, jadi sekat-sekatnya itu kurang sesuai yang harusnya untuk output jadi input. Yang input jadi output. Makanya, aku minta si pembuatnya ini, Pak, bisa nggak nih, Pak, sedikit diperbaiki gitu, atau diganti baru. Dan, Alhamdulillah ya, ternyata diganti baru sama yang punya. Ya, cuman itu ya, perlu nunggu waktu lebih lama lagi. Sekitar berapa ya? Dua minggu ada. Makanya, awalnya tuh cukup gatel gitu. Kenapa kok nggak dateng-dateng? Tapi ya, karena tanknya buat arowana ya, ikan yang spesial, jadi persiapannya pun juga harus spesial gitu. Termasuk, ya, mulai dari aquarium, terus ada filter, dan lain sebagainya. Jadi, si aquarium ini buat arowana yang mana sih? Jadi, aku tuh bukan nambah arowana sih, tapi lebih ke kita memindahkan ke tempat yang lebih apa ya, lebih terlihat, dan lebih jelas, dan lebih proper buat si arowana golden red. Jadi, kalau kamu tahu ya, di lantai satu yang si sebelahnya, si sebek ya, atau canamaru ledes, yang ukurannya 40 cm, yang dulu banget ya, itu kayaknya udah lama ya, nggak aku kontenin. Itu kan ada tuh, arowana redtail golden, atau RTG. Nah, itu kayak aku ngeliatnya, kalau di tank yang warnanya biru ya, backgroundnya, itu kayak kurang stand out gitu. Makanya aku mikir, kayaknya perlu aquarium yang backgroundnya putih deh. Nah, ini akhirnya aku buat, cuman ada beberapa kendala, meskipun ini sebenarnya juga nggak sempurna-sempurna banget ya. Jadi, nanti aku sekalian tunjukin footage-nya. Jadi, di bagian alasnya itu ada kayak, ya bisa dibilang cacat gitu. Tapi nggak masalah, karena view-nya kita dari bawah, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Kecuali kalau tank-nya, itu untuk ditaruh sini. Nah, ini mungkin harus dibikin lagi, atau gimana gitu ya, untuk backgroundnya. Tapi karena dia di atas, nggak masalah. Kalau kamu lihat ya, di atas itu kan pakai lampu, ya lampu biasa lah ya, lampu putih, putih biru gitu ya. Cuman karena ini untuk arowana, nah, biasanya arowana itu kan identik sama lampu tanning. Apalagi, lampu tanning itu, nyarinya nggak bisa sebarangan. Dan di sini ya, yang aku pegang ini adalah lampu RDC ya, special lamp for arowana. Ini sebenernya udah dari dulu banget ya, aku punya ini, cuman nggak sempat pakai. Karena apa? Taruhnya bingung mau taruh di mana. Dan peruntukannya pun, kalau untuk ikan retail golden ya, itu posisinya kurang pas untuk ditaruh di situ. Makanya setelah dibikin ya, tank khusus ikan arowana ya, jadi rencananya si tank ini, bakal kita kasih lampu tanning ya, spesial. Jadi dia ini memang khusus arowana, dan spesifiknya ke super red arowana. Jadi, kalau kamu punya super red arowana, kayaknya ada yang kurang deh ya, kalau nggak nambahin, lampu RDC ini. Kamu bisa dapetin di add RDC, atau bisa juga ke trash aqua. Jadi, ini masih kosong, dan karena masih kosong ya, karena ikan itu hidup di air, jadi kita harus isi airnya terlebih dahulu. Jadi, aku bakal videoin lagi, kalau airnya udah keisi. Nah, ini dia ya, setelah 15-20 menitan ya, kita menunggu airnya diisi, akhirnya keisi juga nih ya. Dan ini memang, kalau kita lihat ya, mungkin warnanya emang jernih, tapi, nggak tahu, aku ngeliatnya agak-agak butek. Tapi, memang ini maklum banget ya, kalau misalkan baru banget airnya diisi. Toh ini, kita sekalian istilahnya apa ya? Bisa jadi, ada lem-lem yang ada di aquarium ini, kita endapin air terlebih dahulu. Sekalian nanti, aku pasang filternya juga, dan isi-isi biomedia, sehingga nanti, airnya itu berputar. Jadi, nanti ada istilahnya apa ya? Bateri starter, sehingga ketika airnya udah mecher, baru nanti si arwananya itu masuk. Jadi, jangan sampai airnya baru kayak gini, langsung dimasukin. Sebenarnya, kalau pengen kayak istilahnya, sekalian gitu ya, itu ya bisa aja, udah langsung aja masukin si arwananya. Tapi, kayaknya terlalu beresiko ya, meskipun airnya sama ya. Jadi, airnya kan di sini-sini doang gitu, bukan air yang di mana-mana ya. Tapi, demi keamanan juga ya, paling arwananya baru aku masukin di hari-hari berikutnya. Dan yaudah, paling itu aja ya, nanti aku bakal videoin lagi, kalau si pompanya ini udah aku setting, sekalian filtrasi, ya kan, biomedia, kos kaki, dan segala macem, sampai nanti ada mungkin, untuk biomedianya, aku bingung sih, apakah pakai kristal bio, atau pakai keramik ring, biobol, atau apa, mungkin kamu yang tahu, boleh banget, ngasih saran di kolom komentar ya. Dan sekalian nanti, ketika memasukkan arwananya ke dalam. Jadi, supaya nggak terlalu bertele-tele juga sih. Yaudah, kita tunggu next day. Di next day. Nah, jadi ini beberapa hari berikutnya, dan udah aku tambahin ya, mulai dari, kalau kamu lihat di sini, di sini ada filter kaos kaki, terus, di bawahnya ada kapas putih, dan di bawahnya lagi, di sini ada biomedia filternya ya, ada marine pure, dan juga K1 calcness. Ini awalnya aku pengen bikin muter-muter, tapi ternyata dia malah nyangkut di sini. Nanti mungkin harus kita pisah pakai jet matte ya, jadi supaya nggak ngalir ke sini. Terus terakhir baru ada siri gading. Nah, di depannya ini kalau kamu lihat ya, ini udah aku tambahin RDC lem ya, jadi ini edisi red light, lumayan langsung kayak kelasnya itu kelihatan gitu ya. Jadi karena ini udah siap ya, ya bisa dibilang udah matcher, jadi kita bakal langsung aja, buat pindahin arwananya ke dalam sini guys. Udah aku siapin ya, mulai dari jaring, terus ada tempat yang bakal jadi, istilahnya apa ya, perpindahan sementara si arwananya ini. Karena apa? Karena arwananya itu dia ada di lantai bawah, sedangkan ini tempatnya ada di lantai 2. Jadi, untuk pindahnya, kalau pakai jaring, ya kalau berani sih berani-berani aja, cuman lebih kekasian arwananya, antara takut stres, terus nanti takutnya, kenapa-kenapa gitu ya, sirip, atau ekornya ada yang luka gitu kan, dayung, nah makanya mungkin, apa yang nggak terlalu ambil risiko, ya kita pakai kayak gini aja ya. Oke, kita langsung ke bawah sekarang. Nah, ini nih bagian sulit ya, kita bakal nangkep arwananya, karena gimana ya, kalau berani sih berani-berani aja, tapi lebih ke takut stres guys. Oke, kita coba langsung nangkep aja. Nah, pertama-tama kita buka dulu ya, di bagian atasnya ini. Oke, nah ini bakal ciprat-cipratan sih pastinya ya, kita singkirkan dulu mungkin ya lampunya. Nah, ini sebenarnya jadi nggak kelihatan sih, tapi kita singkirkan dulu aja lampunya, dan tutupnya nih. Oke, aku agak naik dikit ya, karena nangkepnya pasti butuh effort. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita jaring pelan-pelan. Nah, ini nggak tau ya, kelihatan di kamera ya. Semoga sih kelihatan guys. Kita tangkep pelan-pelan. Oke, masih kalem dulu ya. Oke, ya kita tangkep pelan-pelan. Karena aku takut banget ya, kalau si arwananya ini tiba-tiba stress. Apalagi nanti kalau kena sirip dan dayungnya gitu ya. 1, 2, 3. Nah, ini udah. Oke, 1, 2, 3. Ini dia. Ini, ini kita lihat ya. Semoga nggak kenapa-napa ya arwananya. Oke, arwananya udah berhasil kita tangkep ya. Ini kalau kita lihat, arwananya itu emang karena RTG ya, Red Tail Golden. Jadi warnanya itu merah, tapi agak-agak keemasan gitu. Tuh, tuh, tuh. Ini kayaknya kasian ya kalau kita terlalu lama. Ya, kita langsung aja angkat si, apa, arwana Red Tail Golden-nya ya. Ini bener-bener berat sih guys. Aduh, kita melewati gudang. Nah, ini kita melewati pohon Monstera ya. Tanaman, tanaman Monstera. Kita mengelilingin ke sini. Dan, akhirnya kita sampai di lantai 2 guys. Bener-bener berat guys. Gila, berat banget. Coba kita lihat apakah si arwananya baik-baik aja ya. Oke, kayaknya gak apa-apa. Cuman harus segera di rescue ya guys. Eh bukan rescue, ya di tangani lah. Oke, ini bakal jadi ciprat-cipratan lagi sama kayak tadi ya. Oke, mungkin supaya gak terlalu buang-buang waktu. Kayaknya ini aku harus cuci dulu deh. Ini tadi sempat jatuh. Ya, kita langsung buka aja dan serok si arwananya ini. Aku takut banget ya kalau dia itu tiba-tiba lompat gitu. Lompat kan? Ngeri ini. Ngeri guys, ngeri guys. Uh kaget banget guys. Sampai lompat. Iya tenang, tenang, tenang. Uh kaget. Semoga dia gak kenapa-napa ya. Takutnya stres guys. Tuh, sampai buka banget ya si apa namanya? Insangnya. Kita lepas pelan-pelan. Oke, semoga dia gak kenapa-napa ya. Aduh, ya mungkin memang ada sedikit kayak apa ya. Semacam luka-luka dikit ya. Aku gak tau, aku gak terlalu apa ya. Gak terlalu detail sih ngeliatnya. Tapi, oh ini. Ini kayaknya agak luka-luka dikit ya. Kalau di sisiknya kayaknya aman-aman aja ya. Kalau kita lihat. Ya paling ada sirip-sirip dikit ya. Yang di pinggir-pinggirnya itu sobek-sobek dikit ya. Tapi harusnya nanti bakal bergenerasi lagi. Seiring berkembangnya waktu. Ini sorry guys, kalau ngomong aku agak ngos-ngosan. Karena jujur aja, tadi ngangkatnya bener-bener berat banget. Nah ini arwana asli Indonesia kebanggaan kita ya. Ya kenapa? Ini jujur aja, ini kesayangan aku. Karena arwananya ini bener-bener udah lama banget. Udah sekitar 4 tahun bahkan ya. Ini bener-bener lama banget. Dan kalau kamu lihat, itu kayak ketika di sinari itu mungkin agak-agak kebiru-biruan ya. Nah ini mungkin efek lampu dari, ini ya, lampu RDC-nya ya. Ya semoga, meskipun tadi sempat agak jatuh-jatuh, itu aku bener-bener udah kayak menduga sih sebenarnya ya. Bakal lompat, tapi harusnya nggak apa-apa lah ya. Untung aja dia jatuhnya di semacam keramik atau lantai. Itu kalau dia jatuhnya di tempat apa ya, kayak tempat aspal atau mungkin yang kasar. Wah itu mungkin bisa luka sih ya, si arwananya ini. Ya, jadi itu dia tadi ya. Kita abis mindahin ikan retel golden ya, RTG, arwana. Ini bener-bener apa ya, arwana kesayangan banget lah. Ya, meskipun memang bukan salah satu jenis ikan arwana yang paling mahal, karena seperti yang kita tahu, arwana yang paling mahal itu jenis super red ya. Ya, secara umum ya, itu paling mahal super red. Dan karena dia baru datang, aku tuh mau nunjukin ketika dia ngasih makan, itu dia selalu rakus. Mungkin kamu bisa lihat di konten-konten yang dulu banget, itu aku sempat ngasih dia. Cuman mungkin karena dia baru pindah ya, pindah tank maksudnya. Jadi dia butuh adaptasi dulu tuh, keliling-keliling dulu ya kan. Dan mungkin ini harusnya dia perlu, istilahnya apa ya, aerator tambahan gitu. Supaya dia lebih mudah bernafasnya. Tapi kalau kita lihat ya, itu output dari filternya udah cukup kenceng ya. Nah, mungkin sama kameramen bisa di zoom. Nah, itu udah mulai kenceng banget. Jadi, insya Allah cukup lah ya, buat secara aerasi. Nah, tinggal gimana kita niapin tutupnya ini. Sekali nanti aku beli tutup, dan juga aku rencananya mau kasih makan dia, ulat Hongkong atau ulat Jerman. Cuman pasti ini tunggu waktu juga ya, paling ntar sore atau gimana. nanti aku bakal videoin lagi kalau udah pesen si ulat Hongkong atau ulat Jerman-nya. Nah, jadi itu dia ya. Memang namanya perpindahan ikan itu pasti ada aja ya, kayak masa-masa stress, masa-masa adaptasi. Apalagi tadi sempat jatuh. Aduh, aku kaget banget ya. Karena memang aku, jujur aja ya, orangnya itu panikan kalau ada sesuatu yang tiba-tiba loncat, tiba-tiba apa gitu kan. Sulit untuk berpikir tenang gitu. Kayak tiba-tiba, uh, apa nih gitu kan? Shock. Akhirnya, tapi untung aja, aku langsung gercep ya. Meskipun aku kadang panik, tapi aku sebisa mungkin langsung gercep ya. Tadi kan aku langsung serokin si arwananya dan naik ke atas buat pindahin. Dan sekarang dia agak pasif kayak gini. Kayaknya ada masalah dengan insangnya, itu kayak agak buka-buka gitu di bagian kirinya. Tapi semoga aja itu bakal pulih seiring waktu nanti ya. Aku agak khawatir ya. Karena ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau misalkan arwannya ini kenapa-napa gitu. Udah disiapin, tapi malah kayak gitu gitu ya. Sebenarnya memang yang paling baik itu setempatnya tadi, kalau kamu lihat di box yang aku bawa tadi, itu langsung ditumpahin gini. Itu sebenarnya yang lebih baiknya. Cuman, pasti berat ya. Apalagi, cuman aku seorang yang ngangkat, wah itu bakal berat banget ya. Belum dari sini ke sini ya kan. Kesininya pun, ya harus hati-hati juga gitu. Apalagi ini, kalau kamu lihat di, tangga yang cukup, ya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi lumayan lah ya, kalau ada apa-apa terus tiba-tiba jatuh gitu kan. Karena jujur aja itu bener-bener berat tadi. Belum lagi ikannya. Kalau kita buka dikit, tadi kan loncatnya masih di lantai tuh. Kalau loncatnya dari sini ke bawah, waduh, itu lebih mengkhawatirkan lagi. Makanya doain aja ya, semoga si arwananya ini nggak kenapa-napa dan lebih cepat beradaptasi. Dan ini rencananya, aku bakal komtengin dia sih. Cuman komtengnya yang ikan-ikan komteng aja, bukan ikan yang predator, ikan apa. Jadi lebih kayak mungkin caveat atau feifeng atau mungkin CHF atau apa. Nah, karena aku bingung nih apakah caveat, terus apalagi tadi, red feifeng atau mungkin cyanish hyphen atau apa ya. Boleh banget nih, tulis di kolom komentar. Enaknya kita nambah apa. Karena kalau kita kasih ulat Jerman atau mungkin udang atau pakan apapun, pasti ada sisanya. Dan sisa-sisanya itu perlu dimakan sama ikan-ikan lainnya. Atau temennya si itu tuh, si tadi ya, ikan tiger duds. Tapi kalau tiger duds, aku rencananya juga nggak mau komteng predator sih. Coba tulis aja di kolom komentar ya. Yaudah, paling itu aja ya dari aku. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Nakama Kuatik. Supaya aku makin semangat lagi bikin video-video yang bermanfaat dan seru juga pastinya. Oke, sampai jumpa di video-video Nakama Kuatik selanjutnya. Daaah! 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 Terima kasih.